Karena apapun proses yang saya jalani, saya tidak pernah tahu masa yang akan datang seperti apa. Dan ini tergantung gimana cara kita ngadapinnya, benar gak sih? Nanggapin, menyikapi. Simpelnya adalah seperti ini, mungkin ketika ada mama, mungkin saya kurang kasih sayang saya kepada orang tua. Saya tahu saya bersalah, segala macam. Tapi ketika mama gak ada, saya tahu secara bertanggung jawab seperti apa. Ketika ada lini di kehidupan saya, saya tuangkan rasa kasih sayang saya dulu ke mama, ke dia. Sama, sama, sama kan berarti? Enggak, sama kan berarti? Sama kan berarti? Benar, 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 benar. Udah, sama. Sama, sama, sama. Kan gimana caranya kita mendeliver kasih sayang kita? Iya. Iya. Tepuk-tepuk, tepuk tangan buat mahal ini ya. Saya dong, kan saya. Oh, oke, oke. Oke, sini, 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 sini. Kenapa? Siapa yang mau nanya di sini, siapa? Ada yang mau nanya sama Gigi di sini? Oh, cowo, 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 jangan belakang tuh. Yang pake jas, ya. Silahkan, mas, sini, mas. Ya, ya. Sini, 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 sini. Yuk, siap. Gokir, rap, woy. Jadi mau tos apa mau ngebuang mic nih? Oke, kenalin gue, Nail. Gue mau nanya, konser terdekat kan bakalan ada konser sekeluarga? Iya. Kira-kira bakalan ada karya yang nanti album kah atau single yang satu keluarga nyanyi bareng-bareng? Sebenernya gue sempet bikin, sebenernya saya... Namanya siapa? Nail. Nail, ya oke. Nail. Buka selfie? Oke, silahkan. 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 Gokil, rapi banget. Kayakannya K-pop banget ya? Iya, korea utara pop di sini. Rapi banget ya. Oh, rapi-rapi. Ambil selamat siapa? Ambil selamat siapa. Oke, oke. Siap. Oke. Nail ya? Nail. Nail, oke. Silahkan Ki, jawab Ki. Tadi apa ya pertanyaannya? Kolaborasi bersama keluarga ya berarti ya? Oh, iya guys. Nanti tanggal 7 Agustus itu saya untuk perdana bikin konser sekeluarga. Wow. Di S-Pro. Di S-Pro. Udah ternyata sold out, Alhamdulillah. Oh, udah? Udah sold out? Oke. Ya, kalau ditanya ada lagu untuk keluarga, sebenarnya dari 2 tahun yang lalu gue udah bikin lagu untuk keluarga, tapi belum ada timing dan waktu yang pas untuk release-release-nya kapan gitu. Tapi ya doakan aja, semoga itu bisa jadi sebuah ngiburan. Amin. Berarti untuk Nail udah terjawab ya? Sini, 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 oke. Sini, sini, sini. Siapa yang mau nanya di sini? Lebih rusuh di sana kayaknya ya. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama, oke. Oke, ini siapa namanya? Anggun Puspita Sari. Anggun Puspita Sari. Silahkan. Kapan mau halalin teh lini? Kapan mau halalin kali ini? Kapan pake adat apa tuh? Pake adat apa? Apa? Nggak pake adat apa? Karena kita itu lahir di Indonesia, yang terpenting itu kita mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Terlepas nantinya seperti apa, ya saya harapannya tahun depan. Amin. Amin. Pake adat apa? Kata pake adat apa? Oh, nanti 7 hari, 7 malam. Adat Sunda, adat Bali. Dineka Tunggal Ika saya ini. Kalau dikasih jalan sama yang di atas. Adakah di sini mau nanya? Iya, sini, sini. Apa kamu? Sini, 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 sini. Kamu namanya siapa? Mau nanya apa sama Rizky, sama Iki, sini, sama Iki. Yuk, silahkan, silahkan, silahkan. Bisa nggak? Oke. Maaf ya, maaf ya. Terus, sini, sana, sana. Bisa, sini, 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 sini. Iya, namanya siapa? Videoin ya, katanya, videoin. Namaku Mila. Mela. Mila. Mila. Dari Bogor loh. Hufa sama Dilan, Mila. Iya. Dilar yang. Oh, Mila. Mo' nanya, Aiki ada rencana bakal bikin single nggak sama Tel ini? Boleh. Saya kan udah ngasih, saya udah bilang, single saya yang akan rilis ini, ada sebuah banyak clue di dalamnya. Jadi ditunggu aja, saya aja nih ya, yang bikin, yang mengkonsep, yang memplanning. Saya aja geregetan deg-degan, jadi ditunggu aja pokoknya, ditunggu aja. Mau selfie? Boleh. Mau selfie? Melah. Iya. Kenapa bukain kacamata? Kenapa bukain kacamata? Selalu pake kacamata aja. Nanti miring loh. Set, set. Tiga, dua, satu. Iya. Hei. Zet. Ampe. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ampe kebeteran. Tremor. Ampe tremor. Sebelah sini, coba sini, coba sini, coba sini. Oke. Sebelum dia manggung, kita cuma dua pertanyaan lagi ya. Dua pertanyaan. Ya sini, kamu sini. Sini, sini. Ki, cewek semua. Sini, Ki. Ayo, Ki. Coba. Sini, sini. Cewek semua. Ini gak ada fans iki yang cowok ya? Adalah, mana dong? Mana dong? Mana jawab? Wotuh, 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 wotuh. Tuh, banyak kok. Gokil semua ini. Halo, Iki. Agak kencengin lagi boleh? Namaku Syahla. Siapa? Syahla. 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 Iya. Di antara single-single Iki yang udah pernah keluar, itu yang paling bermakna tuh ada gak salah satunya. Yang paling bermakna banget. Oke. Oke. Lagu yang paling bermakna untuk saya adalah Seperti Kisah. Karena di lagu Seperti Kisah itu merasa pukulan juga buat saya. Karena pasti semua itu akan merasakan ada rasa ketakutan kehilangan seseorang yang kita cintai. Tak tahu bagaimana takutkan ke dirimu. Nah pokoknya sedih banget lah. Sedih. Sedih banget. Tak pernah terbayangkan sepihak dirimu. Sudah deg-degan gak apa-apa. Ku mohon padamu. Tataplah kau di sampingku. Hilangkan ragu semua orang kan mengganggu. Ku cinta padamu kasihku. Minta tepuk tangan ya. Tau. Tau. Boleh banget. Tau. 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 Ini mah gue kayak kenal. Eh pernah ketemu gak sih? Bang. Eh. Pernah ketemu gak sih? Pernah, pernah. Pernah? Di mana? Di net. Di net? Gak pernah, gak pernah. Yeay, lumah. Mau nanya? Eh, lo temennya bongi ya? Kapan sih Ervas Musik tuh berdiri? Dan apa maknanya? Ada artinya gitu? Pertanyaan lo bisa di Google, anjing? Pertanyaan tuh yang bermakna gitu? Oh iya, iya. Ervas tuh kapan berdirinya sih? Kan bisa di Google, ya? Jadi Ervas itu berdirinya ketika ada papan Ervas, gue diriin. Nah. Bukan gitu, gak gitu, gak gitu. Oh, perjalanannya? Perjalanan. Oke. Perjalanan Ervas itu saya masih ingat, saya di label sebelumnya 4,5 tahun, terus di 2000 berapa ya? 2019, 2019-2020an, saya mengundurkan diri, sampai akhirnya berdiri sampai detik ini gitu. Kepanjangan Ervas Musik tuh apa? Terserah, bebas. Bebas, bebas. Bebas. Kalau Ervas mah apa aja? Rizky Febian anak Sule, Rizky Febian anak Senja, Rizky Febian. Sudahlah, apapun ya udah bebas. Ada pertanyaan yang lebih bermutu lagi untuk Rizky Febian ada? Enggak, ini wawasan juga kok. Maksudnya biar orang tahu juga, Ervas tuh singkatannya apa gitu. Rizky Febian salah. Salah. Bener gak salah ya? Salah. Bukan. Anak siapa? Eh, dari mana label, jadi pertanyaan, Rizky Febian anak siapa? Yang bener itu, Ervas itu adalah Rizky Febian, Super Live Stage. Gila, 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 gila. Masuk. Masuk. Jadi kebangetan aja, kalau gak dibikinin tuh kebangetan. Gila, gila, gila. Kebangetan, kebangetan. Oke. Mas, ngapain? Oh. Hah? Fotoin boleh. Oh, fotoin boleh. 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 Kita fotoin. Om Rizky. Om Rizky. Oh, bilang dong lo. Bilang atuh. Oh, boleh sikat. Siapa tadi namanya? Briyan. Briyan namanya. Tadi lo udah minta gue fotoin. Oke. Bila, makasih pilihan ya. Sekut, sekut. Temennya bohongnya sama JJ nih. SCBD, S.U. Diriman. Citayem. Depok. Eh, Bojong Depok. Tapi terlepas dari itu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dengerin cerita kita berdua di hari ini. Sebelum nanti kita seru-seruan ya. Ya. Sebelum nanti kita nyanyi-nyanyi bareng. Dan jujur, untuk pertama kalinya ternyata seramai ini. Dan menurut lo gimana maksudnya penonton hari ini? Jadi, buat teman-teman yang disini waktu pernah datang dua minggu yang lalu kesini, gue melihatnya, ini lebih histeris daripada yang lalu. Gila. Lebih gila semuanya. Mana buat resipelas semuanya, mana? Iki, iki, disini, iki. Ya. Terakhir, Ki. Buat resipelas disini, ada yang mau sampaikan nggak? Kalau saya pribadi, mungkin kita sama-sama belajar ya. Dalam kehidupan. Yang terpenting itu, kalau misalkan kita punya niat, dan punya niatan baik, itu tuh akan berbuah hasil manis juga kalau kita menanam kebaikan. Oke. Yang terpenting itu. Dan saya yakin, dari ribuan ratusan orang yang ada disini, suatu saat nanti, akan ada seseorang yang bisa menggantikan saya disini, menghibur kalian semua juga nantinya. Amin. Oke. Tepuk-tepuk, terima kasih. Iki. Ya. Buat teman-teman disini, semoga kita senang-senang sampai akhir banget dan semuanya jangan beranjak ya. Amin. Janji semuanya, nyanyi bareng semuanya ya. Amin. Janji semuanya. Amin. Dan yang terpenting satu, yang penting. Tertip kayak gini. Betul. Tertip, ya enggak. Kamu jangan mosing-mosing ya. Kamu jangan mosing-mosing ya. Jangan. Oke, buat resipelas, terima kasih yang udah nonton ngobam live kali ini. Terima kasih banyak semuanya. Di superlive.id. Dan buat semua yang datang kali ini, oke, akhir kata, Goffar Hbamit, Risky Bbamit, Sampai jumpa di kera berikutnya. Mau nani? Mau nani? Oke, semuanya please welcome Risky Bbamit. See you guys. BANG 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 COMPBANG BANG 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 suppose BANG 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 Terima kasih.